Kita mulai. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, salam sejati kita semua. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Bapak Dr. Randes Teguywono Empol Admin, yang pada malam hari ini dalam kapasitas lain sebagai payung pengampung mata kuliah ini, mata kuliah polling dan opini publik, juga adalah kebetulan beliau menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik dan kompeten S. Akyar, selain akademisi, aslinya memang akademisi juga adalah praktisi dan riset, riset, khusus adalah hal ikwal perkenaan dengan masalah-masalah survei survei dan hal-hal sekitarnya kami senang sekali bisa menggelar forum ini memang forum ini sesungguhnya untuk menambah meningkatkan kapasitas pemahaman maupun praktis buat mahasiswa kami jurusan atau program studi ilmu pemerintahan Departemen politik dan pemerintahan tetapi era sekarang tren kalau kemudian kuliah itu juga dibuka sehingga kita itu akan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya buat tidak saja mahasiswa tapi juga alayak rame senang sekali kemudian responnya sangat positif selain mahasiswa saya di fakultas ilmu sosial khususnya adalah mahasiswa yang menempuh mata kuda ini juga karena kami share juga publikasi ini lalu ada mahasiswa kami juga Pak Ahyar ada mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 dan S3 bahkan para alumni serta bahkan para kolega kami baik di fakultas ilmu sosial ilmu politik undip maupun fakultas ilmu budaya di UNBAS Ponegoro serta beberapa dosen luar ada yang saya lihat dari Medan ada dari Surabaya ada dari Jogja dan juga mereka-mereka yang baik Pak Usep kita sampai pukul 22 lebih bagus juga sebelum itu karena ini adalah bulan Ramadhan sehingga kita juga berhemat waktu untuk nanti sahur itu biar lebih nikmat begitu nah pertama-tama nanti saya silakan kepada Pak Doktor Teguh Iwono untuk memberi sepatah dua kata-kata dan atau lah sebut sebagai pengantar lalu sepuluhnya oleh Pak Usep Pak Ahyar ya lalu menyampaikan karena adalah kumiah ya tentu tunggal ya kalau ada dua orang berarti ya namanya diskusi ya nah kami berharap bahwa acara ini akan berlangsung dengan baik dengan lancar nanti setelah Pak Ahyar menyampaikan materinya nanti sangat terbuka untuk diskusi boleh disampaikan di kolom cat di Zoom ini atau nanti ada 12 yang saya kasih kesempatan untuk secara langsung menyampaikan di forum ini nah pertama-tama dengan bangga saya persilahkan kepada Pak Wadek satu Pak Doktor Teguh Iwono Empol Admin untuk memberikan pengantarnya saya persilahkan dengan baik terima kasih Pak Doktor Renas Ibu Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam-salam sejahtera sehat untuk kita semua yang saya hormati saya muliakan saya banggakan rekan saya lama di Mas Ahyar ini setiap main ke Semarang teman-teman dari Populi pasti bermain ke kampus ngopi-ngopi tetapi tidak untuk melakukan kudeta jadi ngopi-ngopi kita berbicara mengenai salah satu aspek penting yang tadi Pak Enak sampaikan tentang method of political science jadi saya kira malam ini tidak hanya saya ya tapi seluruh mahasiswa mahasiswa kami baik di S1 S2 pun S3 dan juga kolega-kolega saya cek tadi di daftar hadir ini daya tarik Kang Usep luar biasa ini teman-teman dari luar undib juga bergabung itu salah satunya karena kebahayaan marketing politiknya DKPP periode yang lalu jadi Kang Kang Usep kan enggak ada enggak ada mantan yang ada kan periode jadi semuanya tetap in power cuma tidak sah lagi gitu ya jadi saya pertama-tama apresiasi and thank you ya ke Kang Usep pahyar dan seluruh energi seluruh perhatian yang diberikan untuk Ungsa Siponegoro ini sebetulnya ide kreatif NHS ini ya calon kadet yang belum dilantik tapi sudah gregeten ini mendorong apa akademik atmosfer di lingkungan kami diskusi internal saya dan PNS menghasilkan keputusan bahwa ketika ini bisa dibuka di dalam forum yang lebih luas kenapa tidak karena justru perkembangan ilmu politik khususnya metodologi itu menjadi bagian penting proses kita saya ingat persis waktu ke Amerika Serikat pada tahun 2010 dengan Ibu Fitriya itu Bu Fitriya dulu ini saya ingin ikut hadir ya Bu Fit Pak NIS malah bareng di tahun yang sama cuma biayanya beda waktu itu NIS dari DKPP ya yang membiayai tapi kami bersama di 2016 saya 2010 saya kira sebelumnya juga kesana waktu itu kita sangat impressive ya dengan perkembangan metodologi ilmu politik khususnya bagaimana media bagaimana politik yang Amerika Serikat itu luar biasa nah saya kira kita mengenal kita mengenal metodologi ilmu politik ini lebih pesat saya kira sejak 2004 ya atau habis pemilu 1999 kemudian banyak apa banyak konsultan politik bahkan banyak orang-orang yang tidak ahli politik kemudian menjadi konsultan politik tiba karena laris karena mereka tahu ini menjadi pekerjaan ya kan pekerjaan yang barangkali orang tidak kuliah ilmu politik orang tidak paham metodologi politik tapi cukup meyakinkan sehingga melakukan survei akhirnya surveinya meleset ini ini juga contoh-contoh menarik ya di dalam dinamika keilmuan kita tapi harus dipahami bahwa ilmu politik ilmu statistik ilmu metodologi sesuatu yang berkembang sangat dinamis bahkan saya kira di mahasiswa kami Mas Ahyar baik di S1 S2 Mas 3 itu sebagian besar penelitian politik juga berbicara mengenai perilaku pemilih mengenai voting behaviors mengenai preferensi politik dan ini tidak bisa lepas dari public opinion polling and public opinion nah kalau dulu zaman Mas Ahyar itu kakeknya kepala desa atau lurah itu kan yang dicari bukan metodologi ilmu politiknya tapi pulungnya dimana jantung itu pulung maka itu yang menjadi kepala desa nah sekarang pulung itu nampaknya tidak kemana-mana pulungnya ya ada di populi center ada di undip center ada di indobarometer ya kan ada hari ini kita nggak bahas tiga perode ya Mas Ahyar ya itu biar dibahas tokoh dari aja deh kita yang lain aja ya jadi jadi ini yang yang menarik saya kira kenapa saya kira malam ini banyak hal yang bisa kita diskusikan banyak hal yang bisa teman-teman mahasiswa ini terutama memang desain ini untuk mahasiswa kami yang sarjana Mas Ahyar jadi tentu very basic ya karena mereka juga pada suatu titik nanti bisa juga bekerja di lembaga-lembaga seperti yang Mas Ahyar sekarang mendalikan apakah dipopuli bahkan banyak murid saya juga yang membantu di indobarometer di LSI bahkan beberapa di puskapol UI dan sebagainya saya kira ini merupakan bagian-bagian penting dan malam ini ini adalah salah satu cara untuk menyediakan to equip student apa menyediakan alat bagi mahasiswa minimal punya gagasan minimal punya ide bahwa ilmu politik bisa dijual saya kira kalau NS itu tidak aktif dalam kegiatan politik mungkin rumahnya masih tipe 21 atau tipe 16 nah Alhamdulillah itu berkorelasi antara ilmu dan kemanfaatan ya ilmu dan kecateraan harusnya saya kira Mas Ahyar sepakat dengan saya ini juga sunar Rasul juga bahwa siapapun yang berilmu itu yang layak untuk mendapatkan apresiasi makanya waktu itu Rasul mengatakan dunia ini akan berhasil akan sukses kalau kita serahkan pada ahlinya nah salah satunya ketika kita bicara tentang metodologi ilmu politik tentang polling ya kita-kita Mas Ahyar salah satunya yang cukup berkontribusi besar di dalam perkembangan naik dan turunnya lembaga survei walaupun dulu sempat ribut ya waktu awal-awal KPU melakukan sertifikasi lembaga survei ya kan kita-kita udah sekolah tinggi-tinggi masih dites lagi padahal yang mungkin malah nggak sekolah ini ini menarik saya kira Mas Ahyar apa yang apa dinamika di dalam survei kita saya ingat juga saya pernah survei Pekada 2003 dilaporkan bahwa saya menerima segi 100 miliar surveinya tidak objektif tapi alhamdulillah menang semua yang saya survei jadi kadang-kadang ada kepentingan-pentingan tertentu ya fasted interest tertentu yang orang negatif terhadap survei nah saya kira nanti Kang Usep bisa juga cerita bahwa no tidak semua orang tidak semua masyarakat ini cukup memahami bagaimana metodologi survei kadang-kadang orang survei itu langsung dicap tidak netral ini dibayar padahal survei mestinya hanya bisa dipatahkan dengan survei jadi metodologi ya dipatahkan dengan metodologi survei yang lama akan dijatuhkan teori hipoteto dialektika yang lama diajarkan di kita ada tesis ada antitesis muncul tesis baru nah itu saya kira sama ketika survei kemudian ditolak ya tentu yang menolak bukan mengatakan loh mas akhirnya dibayar Pak X atau dibayar sekian miliar untuk memenangkan bukan itu konteksnya tapi konteksnya survei yang dikalahkan atau yang dilawan dipatahkan tentu menggunakan survei yang lain jadi muncul survei baru muncul triangulasi baru di dalam proses metodologi saya kira itu Mas Enas sekali lagi saya atas nama apa pengelola pengampu bersama Mas Enas di mata kuliah ini sekaligus atas sama fakultas saya sampaikan apresiasi Mas Ahyar saya kira jangan bosan dan kapok kalau kami repotin lagi untuk berkontribusi keilmuan karena memberi ilmu di bulan puasa itu balanya rumah indah di surga nanti Mas Ahyar jadi saya kira ini yang bisa akan kita dorong supaya mahasiswa kita aktif semangat bahwa banyak kehidupan selain jadi PNS nah ini penting survei macam kita peneliti macam Mas Ahyar macam Pak Enas macam saya saya kira kita bisa hidup dengan apa dengan ilmu kita bagaimana kita menjual itu saya kira menjadi menjadi concern menjadi pertahanan kita menjual secara konsisten dan secara positif tentunya tidak hanya sekedar Borentosi terhadap uang atau kejateraan tetapi bagaimana pertanjaban akademi kita terhadap kampus kita terhadap ilmu kita saya kira itu Mas NIS kali lagi Mas Ahyar thank you very much and we are very appreciated I do hope all students or lecturers and all participants enjoy and happy to listen to the spectacular lecture by Kang Kusep Ahyar my best friend saya kira itu dengan bersama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim mari kita buka kita mulai perkulihan pada malam ini selanjutnya moderator akan dipimpin oleh dokter NIS terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Wodeq senior saya baik Pak Ahyar saya sudah kasih co-host silakan sepenuhnya untuk Pak Ahyar sampai jam berapa ini Pak setengah jam pertama lah habis itu ada tanya jawab silakan saya apa namanya saya reng dulu oke silakan saya reng dulu share belum kelihatan ya oke kok error ya Pak eh error mau di sharing eh 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 share apa kirim ke saya sudah 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 kelihatan eh belum di saya kok belum ya belum 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 Pak belum terlihat ya belum terlihat belum terlihat atau di kirim ke saya saya yang operatori ya baik-baik saya kirim ke Bapak ya mohon maaf ya baik terlihat akhirin belum 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 terlihat belum terlihat belum terlihat belum terlihat atau di kirim ke saya sudah saya kirim di WA Belum nyampe Pak Belum nyampe ke saya Tentang satu Pak Tentang satu terus Saya tunggu Sinyal kali Pak Belum ya Padahal lancar aja disini Oh ini sudah masuk nih Pak Sudah masuk Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai aja Sudah Sudah ada ya Pak Sudah masuk lagi proses ini Lagi load Memang harus sabar dikit Saya sekarang Yes 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 Oke Bentar Pak Paco ya Nah itu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 Hai belum bisa PNS iya itu Aduh belum masuk ini tapi sudah dikirim ke WA nya PNS sudah ini begini biasanya kalau dikirim via Aduh ini maaf nih kalau ini ada trouble di Anonyo Wuhuhu saya cari cara lainnya saya share kan kirim ke J aja nanti J biar jadikan co-host kalau di tempat Pak NIS nggak bekerja ya itu dia sebentar sebentar ambun emailnya bongcai ke emailnya bongcai ke email bongcai WhatsApp atau email ke email ya WhatsApp cepet aja WhatsApp WhatsApp aja WhatsApp aja lebih cepat WhatsApp nanti dibuka di komputer Pak NHS itu dia sama Wija saya udah merefresh email saya belum sampai-sampai juga nih kalau email emang lama ya oke atau ke WhatsApp aja Pak sudah sampai-sampai ini ke email ya sampai akan kita taruh ya Pak Sekprodi ya siap saya untuk share screen belum Pak co-host 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 ya oke saya kasih ente co-host oke my co-host oke silahkan Pak Sekprodi belum itu masih disabled otw kali otw oke ah iya sekarang sudah ini tidak main-main ini co-hostnya aja harus PSG dari Belanda PSG oke silahkan makasih Pak Pak Sekprodi siap baik sudah kelihatan kita mulai Pak NHS dan teman-teman semua Pak Teguh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terutama saya kira pasti saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat banyak kepada Pak NHS guru saya dan Pak Teguh ini kehormatan bagi saya dan sekaligus sharing ya mungkin lebih tepat berbagi pengalaman apa yang saya biasa lakukan dan ini penting saya kira dari praktisi seperti saya walaupun saya juga ngajar tapi juga saya kira penting berdiskusi berdialog dengan kampus dalam hal metodologi dan lain sebagainya karena polling ini atau yang biasa kita sebut survei di kita ini itu lebih apa ya sebenarnya sangat saintifik sehingga seharusnya yang melinding ini itu kampus lebih banyak kampus walaupun tadi Pak Dr. Teguh itu sudah mengatakan bahwa perdebatan tentang survei tentang polling dan hasilnya itu lebih bersifat politis dibanding ilmiah sehingga ketika mengkritisi soal hasil polling itu bukan mengkritisi hasil dan metodologi dan bagaimana polling itu dioperasionalkan gitu ya baik apa namanya pemilihan sampelnya dan lain sebagainya tapi yang berkembang adalah soal integritas dari mana uangnya partisipasinya kemana dan seterusnya tapi baik itu saya kira sesuatu yang lumrah saja karena polling itu kalau kita bisa maknai itu memang bisa ditanggap di dua hal gitu ya satu secara ilmiah yang kedua secara politik gitu memang gitu karena memang polling biasanya itu bersangkut paut dengan opini publik opini masyarakat bersangkut paut dengan politik memang dalam polling itu juga walaupun menggunakan metode ilmiah tapi biasanya berbeda juga dengan survei-survei ilmiah lain kalau survei-survei ilmiah itu memang biasanya itu lebih apa namanya kepentingannya lebih jangka panjang dibanding dengan polling polling itu biasanya sangat terbatas walaupun sebenarnya survei politik polling dan survei itu sebenarnya tidak ada yang membedakan secara diametral itu hampir sama tapi biasanya kategorisasi polling itu lebih pada yang lebih jangka pendek lebih apa namanya lebih kepentingan praktis untuk kepentingan opini publik baik malam hari ini mungkin sebenarnya yang sangat mendasar tidak advance kalau ada di sini teman-teman yang sangat advance yang S2 S3 saya kira apa atau dosen gitu ya saya kira mungkin ini mengulang gitu tapi karena saya menganggap bahwa pertemuan pertama ini ini hanya ruang lingkup pembicaraan atau diskusi pada ruang lingkup polling dan opini publik gitu ya lalu kemudian secara polling ya sedikit saya singgung nanti secara cepat ya lalu perkembangan polling di Indonesia dan yang keempat mungkin seputar dasar-dasar polling ya karakteristik karakteristik tahapan sampling dan manajemen mungkin tidak semua juga kita akan bahas tapi ya seputar itu dan sangat mendasar ya lebih ervan mungkin pada pertemuan selanjutnya mungkin ya saya juga tidak mengira bahwa yang mengikuti kuliah ini atau diskusi ini ternyata banyak juga dari teman-teman dosen S2 S3 gitu bahkan akademisi yang lain dan ini saya kira mengembirakan untuk berdiskusi di panjang lebih lanjut ya saya kira memang polling dan opini publik jadi bagian pertama saya kira saya ingin mendasari atau mengantar bagaimana polling dan opini publik itu sangat erat hubungannya bahkan merupakan salah satu ekspresi penting di saat ini tentang opini publik di samping ekspresi-ekpresi opini publik yang lain kita tahu bahwa opini publik itu adalah merupakan respon atau ekspresi dari banyak orang yang sama minatnya memiliki kepentingan terhadap suatu objek tertentu kejadian yang menjadi konsen publik gitu ya misalnya soal transportasi soal banjir soal kepuasan publik soal kepuasan terhadap kepemimpinan tertentu atau hal-hal kebijakan-kebijakan lain yang bisa diekspresikan oleh kelompok masyarakat tertentu itu biasanya didefinisikan soal itu saya kira teman-teman yang ada di kampus sangat paham seperti itu tapi kemudian memang opini publik itu bisa diekspresikan jadi kalau sudah disebut opini publik tentu konsen tertentu itu apa isu tertentu itu sudah diekspresikan jadi kalau tidak diekspresikan bukan opini publik itu hanya opini individu nah kalau sudah diopinikan itu opini publik dan itu itu berkaitan tentu ya opini publik itu kalau saya lihat dari sejarah ekspresi opini publik itu itu ekspresinya sangat banyak dan itu tergantung juga pada dua hal paling tidak pertama soal sistem pemerintahan itu gitu ya misalnya kalau yang otoriter dan demokrasi dan demokratis tentunya akan berbeda bagaimana mengekspresikan opini itu gitu ya apalagi di negara yang totaliter lalu kemudian sekarang ini saya kira tidak kalah pentingnya opini publik itu dengan kemajuan teknologi ilmu pengatuan dan teknologi nah polling saya kira atau survey itu salah satu kemajuan dari cara mengekspresikan opini publik itu yang dahulu misalnya kalau saya kalau ke slide berikutnya gitu kalau kita lihat secara ekspresi pendapat umum yang saya ambil dari Susang Haab ya dalam Erianto yang menjadi pegangan banyak orang tentang metodologi polling memerdayakan suara rakyat gitu saya ambil kita melihat bahwa banyak ekspresi opini publik gitu yang saya kira opini publik itu tidak akan lepas atau sama tuanya dengan keberadaan manusia ketika orang berkelompok gitu saya kira apa namanya masing-masing punya pendapat dan sekelompok orang itu juga punya pendapat punya opini yang diekspresikan nah kalau dilihat dari catatan-catatan ini saya tidak akan terlalu banyak di soal ini itu banyak sekali dari ekspresi opini publik itu itu yang apa namanya sudah terjadi dan saya kira itu juga tergantung pada apa namanya pada zamannya gitu ya dulu misalnya orang ketika demokrasi langsung gitu ya demokrasi langsung atau di zaman Yunani kuno itu orang menggunakan opini atau menyuarakan aspirasinya itu lebih pada dengan retorika gitu ya ya karena rakyatnya terbatas misalnya di Yunani kuno itu kalau nggak salah demokrasi langsung itu hanya 30 ribu misalnya bayangkan itu lebih sedikit misalnya dari daya tampung senayan yang 150 ribu misalnya itu saya kira masih memungkinkan ya dengan cara yang retorik ya lalu kemudian setelah itu ada dengan cetakan ketika makanya disebut revolusi karena ditemukan mesin cetak itu itu merupakan salah satu tongga ya dimana ilmu pengetahuan opini dan lain sebagainya itu bisa dilakukan melalui buku melalui selebaran dan lain sebagainya tidak terbatas pada komunitas-komunitas tertentu terbatas saja gitu di ruang kuliah di ruang-ruang yang sempit tapi dengan cetakan ini orang bisa menyebarkan gagasan bisa menyebarkan opini ke berbagai pencuru lalu kemudian ada lagi soal di tempat diskusi ada kafe dan kita juga pernah merasakan itu mungkin di tahun-tahun itu salah satu juga cara menyampaikan opini tapi saya ingin dan surat kabar tentu pemilu atau petisi ya kayak mengajukan legal draft ke parlemen dan lain sebagainya itu cara-cara bagaimana opini itu terus digaungkan yang tujuannya sebenarnya agar mempengaruhi kebijakan publik gitu ya karena memang pemilu misalnya itu juga mempunyai terbatasan dia hanya dipilih lima tahun sekali dan kemudian juga para senator itu yang kita pilih itu kadang-kadang juga tidak tahu apa yang diinginkan masyarakat yang sangat dinamis gitu maka harus ada sebenarnya teknologi atau cara-cara untuk menyampaikan opini publik itu yang terus-menerus berubah gitu maka kemudian kan gagasan misalnya tentang demokrasi deliberatif misalnya dimana demokrasi deliberatif itu itu demokrasi yang apa namanya mendasarkan pada aspirasi dan dinamika masyarakat sipil gitu ya jadi tidak hanya rakyat tidak hanya mencoblos selalu kemudian mempercayakan aspirasinya dalam lima tahun gitu ya jadi dan itu saya kira itu sangat usang sekali sekarang itu sudah model deliberatif gitu demokrasinya gitu ya itu lebih pada bagaimana dinamika sipil dinamika di masyarakat sipil itu juga diperhatikan itulah ya kenapa misalnya saat ini kalau saya lihat fenomenanya kenapa misalnya parlemen itu kok terasa usang gitu ya karena tidak update ada jarak antara parlemen misalnya itu dengan masyarakatnya gitu padahal itu bisa di jebatani dengan apa namanya berbagai metode dan berbagai penemuan apa namanya berbagai penemuan saat ini apalagi saya kira zaman saat ini ya dulu aja itu sudah banyak yang kemudian hal-hal atau cara-cara yang lebih modern lebih ilmiah bisa dilakukan nah selanjutnya misalnya melalui surat kabar pejabat ada juga ini yang kemudian menjadi tonggak yang saya ingin apa tekankan soal polling terutama yang berhubungan dengan polling itu itu berawal dulu di Amerika kalau kita apa namanya apa namanya mereven tentang polling itu tidak lepas dari straw pot ya lalu kemudian sebelum sebelum polling yang selanjutnya yang di bawahnya yang di bawahnya lagi terus slide berikutnya nah kalau kalau slide yang di atas itu sebenarnya saya ingin menambahkan selain yang di Susan Brook mungkin ini bisa menjadi diskusi bahwa ekspresi ekspresi sebelum ke polling bahwa ekspresi untuk menyampaikan opini publik itu sebenarnya saat ini mungkin lebih beragam saya mencatat ada dua hal medsos dan analisis big data itu yang kemudian harus menjadi apa ya di kampus itu juga misalnya dalam konteks big data dalam konteks medsos itu tantangannya sekarang ini kalau saya lihat saya perhatikan dan saya sendiri itu juga melakukan masih tantangannya bagaimana memvalidasi medsos dan analisis data ini menjadi yang bisa dipertanggungjawabkan ini kan hanya parsial saja misalnya di medsos kita pernah melakukan dengan binus kita melakukan analisis di twitter tentang pilpres tahun 2019 kemarin dan itu memang masih banyak yang harus diperdebatkan yang harus diperbaiki dari mulai kolektif datanya analisisnya dan lain sebagainya masih perlu diperhatikan sehingga medsos dan analisis big data ini itu bisa jadi menjadi ekspresi opini publik yang mungkin tidak kalah ilmiahnya dengan polling-polling atau survei atau metode-metode yang ada saat ini tapi saya perhatikan saya diskusi misalnya itu masih banyak lowong masih banyak celah yang harus diperbaiki misalnya dalam konteks medsos tapi sebenarnya misalnya itu juga tidak bisa membedakan antara human dan bot lalu kemudian analisisnya bagaimana penyebarannya kelompok mana siapa saja itu tidak terjangkau dengan itu dan hanya beberapa medsos saja yang kemudian bisa di akses tapi ini dua-duanya itu juga berpotensi untuk menjadi ekspresi opini publik dan bisa mempengaruhi saya tulis di situ di bawah itu di slide selanjutnya misalnya media sosial kita juga banyak memperhatikan ketika media sosial itu itu diisi oleh orang-orang dimanfaatkan oleh orang-orang yang aktivis misalnya yang punya gagasan yang punya perhatian konsen tertentu misalnya tentang berita mulia sari itu juga bisa merubah opini publik bisa merubah tentang kebijakan publik saya kira kita tahu bahwa berita mulia sari itu dituntut undang-undang ITE tapi kemudian bisa dibebaskan gara-gara gerakan di medsos begitu juga dengan big data saya kira tapi kemudian medsos medsos dan medsos terutama itu kita masih belum bisa maksimal melakukannya terutama dalam konteks misalnya bagaimana ini bisa dipertanggungkan tanggung jawabkan secara ilmiah big data misalnya di Amerika beberapa hanya parsial saja misalnya Cambridge Analytica itu bisa menganfaatkan itu untuk kampanye Donald Trump 50 juta data dia bisa kemudian dibikin algoritmanya dan dibikin iklan ke setiap pengguna itu dengan spesifikasi tertentu yang mereka bisa analisis lalu kemudian itu bisa juga mobilisasi mobilisasi suara terhadap ini terlepas dari apakah legal atau ilegal itu terlepas dari saya kira variasi ekspresi opini publik itu itu juga berkembang saya tambahkan itu ini bisa kita diskusikan lalu kemudian yang selanjutnya masuk ke soal polling seperti saya katakan tadi bahwa kalau bicara polling atau survei itu itu tidak akan lepas membicarakan soal perkembangan metode ini di Amerika yang sudah lama demokrasinya kita tahu juga apa perkembangannya sudah sangat lama sejak merdeka sejak 1-7 sekian sudah sejak abad 18-19 itu mereka sudah membicarakan itu terutama khususnya dalam konteks politik kalau apa yang saya lakukan lebih banyak soal itu tentang politik misalnya tentang pemilu dan tentang opini publik misalnya tentang kebijakan kebijakan tertentu itu kita bisa mencatat ada beberapa perkembangannya pertama dulu pertama kali itu cikal bakalnya itu adalah stropot jadi stropot ini itu semacam pemilihan tidak resmi nah metodenya itu tapi ini digunakan untuk melengkapi tulisan di majalah kita kita ada majalah haris pensylvanian New York Daily News majalah literasi DJ itu juga majalah-majalah yang mengirimkan wartawannya untuk melakukan vote waktu itu lebih banyak memprediksi prapemilu memprediksi siapa yang akan menang menjadi presiden Amerika gitu ya nah dengan stropot itu jadi semacam mereka membuat surat suara gitu ya surat suara yang mirip sekali dengan surat suara di di pemilu itu lalu kemudian dibagikan gitu ya kepada pemilik-pemilik nomor top one dan lain sebagainya yang alamat yang terjangkau sebanyak-banyak mungkin lalu kemudian dikembalikan mungkin semacam sekarang ya majalah di majalah ditulis kemudian siapa yang akan memenangkan pilkada ini ada berapa calon 1, 2, 3, 4 lalu kemudian di majalah itu atau di koran di harian di online gitu itu mereka mem-vote-nya lalu kemudian diumumkan nah kebetulan memang dengan straw vote itu itu metodenya tidak probability jadi belum ada unsur apa namanya metode ilmiah misalnya teknik samping belum ada dia hanya acak saja siapa yang mengembalikan siapa yang ada datanya lalu kemudian diberikan tapi kemudian dia pernah memprediksi benar Andrew Johnson mengalahkan John Quincy Adams nah tapi juga banyak kekeliruannya banyak kekelirunya karena memang straw vote ini itu tidak dilakukan dengan teknik-teknik samping belum ada karena ini 1.800 nah lalu kemudian berkembang lagi itu sekitar 1.930-an itu mereka memakai kuota sampling kuota sampling itu yang dilakukan itu yang dilakukan oleh Gallup Robert yang kita tahu bahwa Gallup poll itu selingkali menjadi rucukan memakai metode ilmiah untuk kegiatan pollingnya nah tapi Gallup itu pernah pernah benar ya dengan memakai kuota sampling itu tapi juga banyak kelirunya ada juga kelirunya bahkan literally di sini sebuah majalah di Amerika yang menjadi saingan Gallup waktu itu salah berkebalikan dengan Gallup karena kenapa salah dengan kuota sampling itu dia memakai membuat kuota membuat apa namanya jadi kuota tertentu yang menggunakan data apa ya pemilik kendaraan dari SNK dengan yang membayar pajak dia tidak bisa menjangkau misalnya pemilih-pemilih yang ada di kalangan bawah yang tidak punya mobil atau telepon dan lain sebagainya itu yang kemudian menjadi banyak kekeliruannya nah setelah itu lalu kemudian muncul sampling probabilitas atau polling ilmiah ini yang kemudian banyak menghasilkan survey-survey atau hasil-hasil polling itu yang kemudian tepat tokonya antara lain Gallup sampling probabilitas itu atau polling ilmiah itu itu mengadopsi teknik sampling sebenarnya disinilah yang menjadi poin penting dalam sebuah polling ilmiah atau tidaknya itu karena dalam konteks pemilihan sampling gitu nah misalnya ada perdebatan soal misalnya sering bertanya ke saya misalnya yang ada survey monkey gitu ya apakah itu bisa di katakan ilmiah atau tidak ya menurut saya bisa saja asal yang paling penting adalah bagaimana teknik pemilihan sampelnya kalau teknik pemilihan sampelnya benar dengan model itu dengan cara survey monkey itu itu bisa bisa saja dilakukan gitu ya yang paling penting adalah bukan banyaknya sampel bukan banyaknya yang ditanya tapi sebenarnya teknik pengambilan sampelnya tepat atau tidak gitu ya nah teknik pengambilan sampel itu nanti saya ingin jelaskan di bawah itu memang berkaitan dengan tersedianya kerangka sampling data untuk mengacaknya atau kemudian dengan biaya yang akan dikeluarkan nanti lebih lanjut akan dijelaskan sedikit dipaparkan tapi kemudian ini dengan teknik ilmiah ini yang probabilitas ini ini kemudian di Amerika khususnya itu lembaga-lembaga survey itu itu terkenal sangat tepat untuk memprediksi siapa yang akan menjadi presiden di masa yang akan datang walaupun kemarin ketika Hillary Clinton dengan Donald Trump itu Gallup itu dan lembaga-lembaga survey itu banyak yang salah dan kemudian pernah kita diskusikan di satu forum di Jakarta itu kenapa gitu ya itu ternyata memang misalnya ada perbedaan antara yang memilih Hillary dalam konteks di survey itu dengan puter-tun dia tidak datang ke TPS misalnya karena misalnya Trump itu ternyata lebih solid dalam konteks itu lebih milita dia datang ke TPS lalu kemudian memilih memilihnya ada juga yang analisis karena misalnya perbedaan antara elektronal dengan kemudian sistem pemilu ada perbedaan sistem pemilu dia tidak tidak memilih tidak berdasarkan suara terbanyak tapi kemudian terpilih dengan electoral code itu ada sistem yang berbeda tapi kemudian ini bisa bisa didiskusikan dengan baik bahwa ada argumen-argumentasi ilmiah juga yang kemudian bisa menjelaskan itu dan itu menurut saya menarik daripada kemudian seperti Pak Teguh bilang tadi daripada menuduh langsung bahwa lembaga survei ini tidak integritas walaupun itu juga kalau kita perhatikan itu juga ada diantaranya yang kemudian masih dipertanyakan soal itu seperti Kisru di 2014 saya kira lalu kemudian di 2019 tidak tidak beda terutama dalam Kuikon tapi di 2014 itu banyak prediksi-prediksi dari survei ataupun dari Kuikon itu yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya ini yang kemudian menjadi sejarah baru beda dengan 2009 2014 itu berbeda tidak ada Kisru yang menyebabkan agak konflik yang agak berkepanjangan bagaimana bagaimana di Indonesia ini kalau saya lihat perkembangan konflik di Indonesia itu dibagi dari dua hal dua zaman satu jejak pendapat pemilu masa Orde Baru yang kedua jejak pendapat ada Pasca Orde Baru tentu jejak pendapat pemilu masa Orde Baru itu tidak banyak lembaga polling yang bermunculan ada satu namanya Supuri itu tahun tahun 1967-an dia berdiri itu atas kekaguman Duta Besar Amerika Duta Besar Indonesia untuk Amerika itu namanya Sarip Taib yang melihat bagaimana supurnya lembaga survei di sana lalu kemudian membuat menggagas diantaranya ada Sedeli dan lain sebagainya PT. Suburi yang kemudian dia banyak melakukan survei-survei atau polling-polling dalam sosial politik tapi dalam pemilu itu tidak baru tahun 1972 itu dia tutup untuk selamanya karena dia disangka supersif karena melakukan survei tentang kepuasan terhadap beberapa toko ada sembilan atau delapan toko yang disodorkan dalam pertanyaan PT. Suburi itu kepada responden di Jawa Barat yang menanyakan yang menempatkan susunan pertanyaan itu Soeharto nomor tiga jadi ada Amang Kewono lalu kemudian nomor tiga itu ada Soeharto yang selanjutnya ada tokoh-tokoh yang lain sebenarnya secara teknik itu dibenarkan jadi biar tidak leading jadi pertanyaan itu disusun sedemikian lupa questioner itu disusun sedemikian lupa agar tidak leading tidak mengarahkan orang untuk menjawab apa yang kita mau maka misalnya pertanyaan pertama tidak Soeharto tapi yang urutan berikutnya dia menurutkan nomor tiga dan itu itu kemudian diintrogasi oleh tentara dan suburi waktu itu dibubarkan jadi ditekan untuk tidak melakukan jejak pendapat itu itu yang pertama saya kira kenapa tidak subur karena memang situasi politiknya yang otoriter kemudian sedikit-sedikit kalau tidak sesuai dengan kemauan pemerintah itu akan disangka supersif dan diproses secara hukum tapi alasan lain kenapa tidak subur yang sebelum pada zaman Orde Baru itu karena pemilu itu tidak menarik pasti sudah setahun atau sebelum pemilu itu sudah diketahui pemenangnya siapa pemenang partai siapa pemenang dalam pemilihan presiden kemudian jadi survei-survei zaman Orde Baru masa Orde Baru itu tidak tidak banyak hanya yang saya sebutkan itu baru tahun boleh lah itu tahun 90-an ada LP3MS yang dulu saya pernah belajar di situ itu kemudian banyak membikin survei-survei tentang sosial politik dan bahkan yang pertama membikin Pasca Orde Baru itu membuat survei dan kuikon juga mereka belajar orang-orang peneliti-peneliti di Filipina lalu kemudian di Amerika yang mengadopsi tentang metodologi polling itu lalu kemudian banyak melakukan polling-polling pemilu terutama tahun 1999 dimulai ada pemilu pertama lalu kemudian 2004 lalu kemudian ada juga LSI di 2003 muncul lalu kemudian setelah ini ada beberapa lembaga survei yang kemudian muncul melakukan survei-survei bahkan 2014 itu terasa sekali kalau kalau 1999 sama 2004 itu tidak terlalu banyak hanya 7 hanya 8 di 2004 kalau di 1999 mungkin kita tahu ada LP3S bahkan LP3S itu sebelumnya juga melakukan semacam quickon di daerah itu namanya PPT parallel tabulation lalu kemudian di 1999 LP3S terus ada beberapa juga saya sebut disini yang melakukan jajak pendapat di tahun 1999 nah di 2004 itu paling tidak selain LP3S itu ada 7 lembaga termasuk AIFS lalu PDIP IRI gitu ya Sugeng Saryadi Sindikat itu mulai melakukan survei lalu kemudian ada juga quickon yang kalau saya tahu di Pileg itu hanya LP3S nah kalau di Pilpres itu ada LSI gitu ya kayak yang di tahun 2003 nah quickon itu juga bentuk survei lain bentuk polling lain dan nanti ada exit exit di lain kesempatan kita bisa bicara itu nah di peminu 2009 2014 2019 saya kira lebih banyak lagi lembaga-lembaga survei dan terdapat lembaga asosiasi asosiasi survei opini kubik gitu yang kita tahu misalnya ada Persepi lalu kemudian ada Arofi yang kemudian karena seperti yang Pak Teguh dan Pak NHS khawatirkan bahwa ada yang memang lembaga-lembaga itu yang kurang memperhatikan soal integritas sehingga dalam tanda putip melacur melacurkan diri atau mungkin itu seperti Pak Teguh sinyalin bahwa mereka mungkin baru melakukan survei dan tidak paham tentang teknologi jadi ada dua ada yang integritas ada yang kurang profesional nah dua-duanya itu juga harus diperhatikan memang dan merusak soal keilmihan survei itu yang kadang-kadang menjadi bumerang sehingga digebiawia bahwa lembaga survei itu tidak baik dan tidak integritas jadi dengan begitu semua lembaga survei dikategorikan tidak bagus apalagi misalnya ada tokoh yang kemudian tidak percaya tentang survei dan lain sebagainya sehingga metode ilmiah itu dirusak seharusnya ini kemudian diperkuat nah memang terus kemudian karena kekhawatiran itu itu juga ada paling tidak ada dua ada tiga yang saya tahu tapi yang satu itu belakangan dan tidak terdengar lagi misalnya asosiasi dari lembaga survei itu yang pertama ada ROV yang kedua ada Persevi nah Populi masuk di Persevi itu jadi ada di situ ada LSI ada Indikator dan lain sebagainya yang Persevi itu adalah perimpunan survei opini publik yang kemudian mengawal soal misalnya membuat kode etik di situ yang kemudian mengawal soal metodologi dan beberapa kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh lembaga-lembaga saya kira seperti itu tentang sejarah yang kemudian saya ingin selanjutnya tentang dasar-dasar sedikit soal dasar-dasar polling jadi polling itu adalah istilah yang diserat dari bahasa Inggris yaitu poll istilah singkat dari public opinion poll yang kita dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai jajah pendapat atau survei pengumpulan pendapat umum istilah itu tidak ada yang bagus sampai hari ini belum ada pembahasan tentang itu tapi yang jelas polling atau survei atau jajah pendapat itu itu adalah metode pengumpulan opini publik yang sekali lagi sering saya berulang-ulang itu yang saintifik kalau kita lihat slide selanjutnya itu jadi kalau kita membagi tipe-tipe penelitian ilmiah itu kalau dilihat ada dua yang non-generalisasi yang yang kedua ada yang bisa di-generalisasi gitu ya jadi misalnya yang menggambarkan keadaan berlaku yang non-generalisasi studi kelompok wawancara mendalam informan kunci studi non-probabilitas nah yang bisa di-generalisasi misalnya ada sensus survei atau polling survei rangkaian waktu dan seterusnya nah ada juga yang menjelaskan apa yang menyebabkan munculnya perilaku pada setelah di kasus nah yang di-generalisasi itu bisa dengan eksperimen survei eksperimen dengan kontrol kita pernah melakukannya di Jakarta ini saya kira metode yang menarik ya dalam melakukan survei ya misalnya yang tidak yang tidak terbatas pada soal-soal apa namanya tidak soal-soal pemilu elektabilitas ya popularitas jadi tidak terbatas soal itu tapi misalnya yang menyangkut kebijakan publik contoh kasus kami populi itu pernah melakukan survei eksperimen di Jakarta itu saya kira menarik dan ini bisa dipakai juga survei eksperimen itu untuk mengetahui lebih dalam yang menjelaskan apa yang menyebabkan muncul perilaku itu misalnya dalam konteks kebijakan di Jakarta jadi ada tentang banjir salah satu pertanyaan tentang banjir kami membuat dua questioner yang satu questioner eksperimen yang satu questioner kontrol gitu ya nah questioner pertama itu mempertanyakan yang membandingkan soal misalnya kita tahu ada kebijakan naturalisasi dan normalisasi normalisasi kita tahu ya itu dari Pak Alho lalu kemudian kalau naturalisasi itu dari Pak Anies gagasannya tapi di questioner pertama itu kita tidak menyebutkan nama siapa yang punya gagasan itu tapi kita hanya menjelaskan misalnya normalisasi itu adalah bla 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 naturalisasi adalah bla 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 gitu menarik warga Jakarta misalnya menjawab itu kita sudah sudah pernah rilis tentang itu itu menjawab bahwa secara objektif normalisasi itu lebih dipilih sebagai satu metode untuk mengatasi ban tapi kemudian dengan questioner pengontrol kita menanyakan bahwa misalnya kita tambahkan bahwa normalisasi itu yang dilaksanakan oleh dan yang naturalisasi itu ternyata apa ya pilihan masyarakat itu itu lebih mendukung naturalisasi nah ini kan bisa dijelaskan juga kenapa terjadi demikian gitu yang kemudian bisa dikaitkan analisisnya dengan survei-survei elektabilitas yang pernah kita lakukan gitu ternyata di Jakarta itu juga masih melihat bahwa kebijakan-kebijakan tertentu mendukung atau tidak mendukung itu juga masih melihat siapa yang mempunyai gagasan itu siapa yang memerintah siapa yang didukung waktu pemilu gitu ya atau waktu pilkada sebelumnya jadi saya kira menarik survei eksperimen itu dan kita banyak melakukan pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian dibagi dua ada questionnaire yang menjadi eksperimen lalu kemudian ada questionnaire pengontrolnya yang kemudian hasilnya sangat menarik untuk kemudian dianalisis secara lebih dalam jadi saya ingin mengatakan dengan slide ini bahwa polling itu merupakan satu yang ilmiah yang merupakan cara untuk melakukan menghimpun opini publik yang bisa dijeneralisasi jadi terutama yang nanti kalau kita lihat dengan samplingnya itu yang terutama kalau menggunakan teknik-teknik sampling yang probabilitas gitu ya yang non-probabilitas itu juga memang masih agak sulit untuk mempertahankan menjawabkannya dijeneralisasi dijeneralisasi itu ketika misalnya kita hanya bertanya terhadap sampel tapi kemudian menjeneralisasi terhadap populasi bahwa itu adalah pendapat dari semua populasi yang kita ingin tuju lalu kemudian ini yang di awal saya sebut bahwa polling itu mengandung arti ganda kalau dilihat karakteristiknya jadi bisa dilihat dari sisi politik bahwa polling itu adalah sarana atau media menampilkan aspirasi orang banyak silent majority polling dari sisi ini mengandung aspek keterwakilan polling mampu menyampaikan satu kelompok masyarakat yang dapat diklaim utuh bahwa ini adalah suara masyarakat yang mungkin menginginkan kebijakan A kebijakan B untuk di cancel untuk tidak dilakukan kebijakan C misalnya untuk dilakukan dan lain sebagainya jadi polling itu secara politik bisa diartikan sebagai apa namanya hasilnya itu itu bisa dilihat sebagai ya tentu dilihat secara agregat bahwa ini adalah suara masyarakat suara mayoritas makanya kita sering analisis bahwa misalnya tentang A tentang kebijakan A gitu ya mayoritas masyarakat berapa persen mendukung kebijakan ini berapa persen menolak atau tidak sesetuju atau sangat tidak sesetuju terhadap kebijakan ini jadi itu secara politik itu bisa dikatakan ini sebagai cara untuk apa namanya mengajukan satu usulan penting terhadap satu kebijakan dan terhadap satu gagasan tertentu saya kira itu secara politik nah dari sisi penelitian polling itu juga adalah sebuah metode ia termasuk dalam satu varian penelitian survei polling adalah bentuk khusus dari survei sifat khusus itu terutama ditentukan dari adanya pretensi untuk membuat sedemikian rupa sehingga ia menjadi akurat ia mengandung ketetatan dalam bilang akurasi paling polling adalah saintifik yang telah mengadaptasi teknik sampling yang mengutamakan konsep probabilitas maka ini kalau Pak Daniel cara mengukurnya apakah ini polling benar atau tidak ya mudah apalagi tentang polling-polling pemilu ada dua kalau menurut Pak Daniel satu akurat yang kedua presisi cara mengukurnya mudah dan ada benchmarknya misalnya tentang pemilu itu gampang sekali misalnya mana mengukur bahwa polling ini benar atau survei ini benar atau tidak benar itu ada benchmarknya lihat saja hasil pemilunya maka saya kira apakah akurat misalnya akurat itu kalau dia membedakan Pak Daniel Almarhum membedakan antara akurat dan presisi kalau akurat itu misalnya dalam konteks susunan nomor satu A, B, C misalnya di Jawa Barat memang ada misalnya di Pilkada Jawa Barat tahun 2018 kemarin memang agak meleset dari sisi akurasi itu juga misalnya banyak yang memprediksi soal dari survei itu misalnya Ridwan Kamil misalnya nomor satu kemudian yang kedua yang ketiga misalnya yang dari PKS yang keempat baru satu lagi yang dari PDIP banyak yang memprediksi salah itu tidak akurat kalau menurut padat kalau presisi itu bahkan prosentasenya itu juga harus akurat apa namanya presisi prosentasenya tidak jauh tidak menjauhi dengan margin error yang sudah ditentukan lalu kemudian akurat susunannya nah polling itu atau bahkan mungkin kuikon exit call itu bisa bisa kita nilai itu dari hasil ada benchmarknya yaitu hasil perhitungan KPU yang bisa di apa namanya yang bisa menilai apakah sebuah survei itu benar atau tidak itu akurat atau bahkan presisi dan kalau menurut padat karena kegiatan itu harusnya survei apalagi kuikon kalau menurut padat itu memang harus akurat bahkan presisi tidak hanya akurat tapi bahkan presisi bahkan lebih dari satu saja jadi misalnya kalau di kuikon terutama karena sempolnya banyak kalau dikalikan itu harus presisi margin error satu saja di atas satu saja bedanya selisihnya itu kalau menurut padat sudah salah jadi harus presisi betul harus akurat dan presisi betul memang kemudian yang kadang-kadang menjadi kisruh itu ketika survei dilakukan jauh-jauh hari lalu kemudian berbeda dengan hasil pemilu memang di tengah-tengah itu kadang-kadang menjadi kalau benar tapi tidak presisi kadang-kadang bisa dijelasin juga misalnya karena misalnya ada faktor-faktor tertentu ada peristiwa-peristiwa tertentu yang kemudian merubah dari peta politik yang ada ada dinamika yang kemudian sangat ekstrim misalnya ketangkap atau ada peristiwa-peristiwa tertentu korupsi atau peristiwa-peristiwa tertentu yang ekstrim dan itu seringkali itu yang membuat tidak presisi tidak akurat tapi kebanyakan kalau pengalaman-pengalaman kami bahkan pengalaman-pengalaman di anggota Persebi banyak sekali survei-survei itu setelah di pemilu melihat hasil pemilu itu seperti mengkonfirmasi hasil-hasil survei yang telah dilakukan belakangan atau bahkan kalau kuiton apalagi survei-survei yang telah dilakukan sebelumnya jadi sebenarnya sudah terprediksi jauh-jauh dengan demikian sedikit lagi bahwa karakteristik polling ini saya ingin menjelaskan bahwa polling adalah saya mutifik waktu penyelenggaraan dan publikasinya terbatas memang polling ini lalu kemudian polling hanya menangkap fakta seperti kameramen yang menangkap gambar-gambar snapshot menangkap fakta pendapat orang pada saat polling dilakukan kalau motret hanya bisa motret persepsi pengetahuan pengalaman sikap orang maka kalau biasanya karena diburu waktu polling itu sebenarnya hanya gejala yang harusnya terus dilakukan pendalaman dengan metode lain memang yang harus disadari bahwa setiap metodologi dan bahkan termasuk teknik sampling dan lain sebagainya itu punya keterbatasan-keterbatasan yang satu sama lainnya harus disadari tidak bisa kemudian polling karena keterbatasannya yang sangat terbatas misalnya terutama isu-isu politik itu terus kemudian dipakai atau kewilayahan di tempat lain yang berbeda dengan situasi politik dinamika politiknya yang berlaku itu dua minggu sebulan sebulan kemudian itu sudah berbeda kadang-kadang situasi dan dinamika politik apalagi survei-survei yang menyangkut isu-isu tentang elektoral itu sudah sangat cepat kemudian perkembangannya lalu kemudian yang keempat karakteristiknya menanyakan preferensi intensitas hasilnya dalam bentuk agregat jadi kita tidak melihat dari hasil orang per orang jawaban orang per orang tapi dikumpulkan agregat itu dikumpulkan dari semuanya disimpulkan dari semua responden ada bentuk polling seperti quick-on polling lainnya seperti quick-on dan exit poll yang karakteristiknya berbeda dengan polling regular misalnya kalau ini untuk yang belum tahu saja saya kira misalnya kalau quick-on itu memang mengadopsi samplingnya tapi sebenarnya dia tidak menanyakan opini quick-on itu hanya menghitung hasil hasil perolehan suara di TPS dan melaporkannya lalu kemudian dipikin agregat di pusat data nah kalau exit poll memang itu menanyakan opini tapi saat dia baru keluar dari TPS jadi exit poll itu juga kadang-kadang berbeda hasilnya dengan quick-on bahkan dengan hasil KPU karena misalnya dalam exit poll itu bisa saja pilihan dia di TPS tadi bisa disembunyikan oleh responden itu sama-sama seperti survei opini publik cuman bedanya kalau exit poll itu dia dilakukan dia respondennya adalah orang yang baru keluar dari TPS memang ada metode misalnya dalam pemilihan sampling jadi tidak hanya kemudian di cluster tapi juga kemudian dalam konteks di TPS itu juga misalnya dengan kita menggunakan interval misalnya intervalnya dari jam 7 mulai 1 lalu kemudian selang 1 jam atau setengah jam ada yang keluar tanya lagi lalu kemudian jadi memang tetap menggunakan probability sampling jadi semua orang probability sampling itu berarti semua orang yang menjadi populasi itu punya hak yang sama untuk menjadi responden itu saya kira karakteristik pollingnya lebih dalam membedakan dengan survei akademik saya kira misalnya kompleksi untuk kepentingan survei akademik itu misalnya kompleksitas jawabannya yang diinginkan lebih kompleks lebih rumit jumlah pertanyaan dalam fusioner kalau survei akademik lebih banyak biasanya pembicaraan yang dibutuhkan lebih banyak waktu pelasaan lebih panjang apalagi misalnya polling itu misalnya dengan menggunakan telepon atau telepoli itu tentu penyusunan fusioner itu juga sangat memperhatikan waktu karena lama bosan juga diberbicara dengan orang yang tidak terlihat beda dengan misalnya face to face tatap muka itu agak berbeda juga dalam survei selanjutnya saya kira tahap-tahap pollingnya yang biasa kita lakukan di lembaga survei misalnya pertama memang seperti penelitian biasa kita mengidentifikasi tujuan polling karena itu juga akan menentukan populasi siapa populasinya jadi populasi itu adalah kumpulan orang yang berhubungan dengan isu tertentu itu semua populasi misalnya dalam konteks pemilu berarti adalah DPT semua orang yang punya pilih pada saat pemilu akan dilakukan itu misalnya populasinya karena tujuannya kita akan melihat soal dinamika politik menjelang pemilu jadi yang ditanya misalnya umur usia 17 tahun ke atas selalu kemudian atau sudah menikah bukan TNI dan lain sebagainya itu sesuai dengan kriteria yang punya hak pilih populasi itu memang abstrak jadi kita tahu di Indonesia misalnya kalau survei nasional dalam konteks pemilu itu seperti DPT ada 190 jutaan yang terdaftar dalam DPT dan itu adalah populasi misalnya dalam konteks survei polling elektabilitas menjelang pemilu atau pilkada kalau pilkada tentu ada berapa populasinya sesuai DPT tapi itu kadang-kadang kita tidak tahu tersebar di mana dan siapa yang akan menjadi sampel tapi kalau teknik probability berarti semua populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel nah ini yang kemudian membedakan antara straw pot yang tadi saya sebutkan dengan polling yang menggunakan sampel disitulah ilmiahnya jadi kalau Bu Nyamin itu bilang bahwa misalnya kalau mau merasakan atau mengatakan sapi itu daging sapi itu enak tidak harus semua daging sapi kita makan tapi cukup beberapa bagian saja dari sapi itu yang kita rasakan lalu kemudian bisa menyempulkan bahwa sapi itu rasanya enak misalnya nah itu gunanya sampel jadi pertama sampel itu itu adalah apa namanya responden terpilih dari populasi nah mengidentifikasi tujuan polling itu itu biar tahu siapa populasinya tentu misalnya kalau ingin mendapatkan pendapat dari mahasiswa populasinya adalah mahasiswa atau kita ingin mendapatkan opini dari kelompok dosen di seluruh perguruan di di Indonesia tentu adalah jumlah populasinya adalah dosen seluruh di Indonesia sampelnya siapa itu kita pilih dari populasi tergantung pada teknik apa namanya pemilihan sampel yang mungkin itu kita harus pelajari sesi apa kalau mau apa namanya sampai ahli bisa melakukan harus ada pelatihan yang menurut saya bagaimana cara pengambilan sampel ini hanya sekedar gambaran secara umum saja nah yang ketiga menentukan penarikan sampel nah tentu sekali lagi penarikan sampel itu sampel itu adalah wakil dari populasi itu itu ditentukan oleh biaya waktu kondisi lapangan sumber daya yang dimiliki dan kerangka sampel yang tersedia misalnya kerangka sampel itu kalau random sampel itu misalnya acak sederhana itu biasanya harus punya kerangka sampel yang lengkap by name bar address jadi misalnya kalau kita mau meneliti mahasiswa itu bisa dengan random sampling karena datanya sangat mudah tinggal kita mengundi atau mengacak dari populasi yang kita punya kalau datanya tersedia tapi kalau tidak tersedia misalnya semacam penduduk atau DPT di Indonesia itu by name bar address akan sulit maka kita misalnya kalau di populi kalau kita yang sering melakukan itu memakai multi-stitch random sampling misalnya bertingkat dari mulai pemilihan desa tentu kerangka sampelnya diproporsionalkan antar provinsi dari mulai pemilihan desa lalu kemudian memilih RT memilih di rumah tangga dengan piece grid dan lain sebagainya itu lalu kemudian baru sampai terrespondent jadi itu tahapannya panjang untuk menjangkau responden siapa responden yang akan kita wawancar tapi itu tergantung pada itu tadi biaya waktu kondisi lapangan sumber daya yang dimiliki dan kerangka sampel ini yang menurut saya paling tersedia memang yang paling bagus misalnya simple random itu biasanya sangat bagus tapi kemudian keterpilihan probabilitasnya itu sangat tinggi tapi kemudian itu kadang-kadang kelemahan kita itu soal data kerangka sampelnya kerangka sampel yang tersedia itu yang agak agak susah lalu kemudian menentukan tipe informasi data yang didapat dan cara-awancara menggunakan questionnaire bukan dengan organisasi atau partisipasi tipe informasi sudah harus sangat clear pada waktu mendesain questionnaire itu saya kira sangat penting itu karena yang namanya survei itu instrumen itu kadang-kadang mengerjakan instrumen itu itu harus sudah clear jangan sampai misalnya questionnaire itu itu ada satu pertanyaan yang dipahami berbeda-beda oleh apa namanya pewawancara kita kalau berbeda-beda ada yang memahami misalnya variasi pemahamannya terhadap questionnaire itu berarti bukan satu nomor itu tapi ada 10 nomor dan lain sebagainya maka biasanya kalau kita membuat questionnaire itu sangat clear dan kita biasanya ada try out ada uji coba terlebih dahulu apakah ini dimengerti atau tidak bisa dijawab atau tidak ada hal yang harus diperbaiki atau tidak dan itu harus berkali-kali itu kadang-kadang menyebabkan error yang kita tahu bahwa error itu itu tidak hanya merujuk pada margin of error kalau margin of error itu itu kan sebenarnya cacat bawaan yang memang harus ada kesalahan yang ditolelir itu margin of error karena memang memilih sampel bukan mewawancarai seluruh dari populasi yang kita punya kalau mewawancarai seluruh populasi itu namanya adalah sensus tapi itu ini karena survei kita hanya mewawancarai dari sampel maka saya kira sejak awal sudah ada yang namanya margin of error yang merujuk pada sampling of error karena kita menggunakan sampel untuk mewawancarai atau mengambil responden dari populasi itu tapi ada juga yang kemudian yang suka menyembang error misalnya bagaimana sumber dayanya kalau misalnya wawancaranya tidak integritas hanya mencari uangnya saja upahnya saja itu juga menyumbang error dia mengisinya di bawah pohon di atas meja tidak mewawancarai dengan baik lalu kemudian ada juga dalam penyusunan penyusunan instrumen instrumen terlalu banyak itu juga menurut saya apa namanya itu juga menyumbang misalnya terlalu banyak karena ketahanan orang untuk mewawancarai atau diwawancarai itu juga terbatas apalagi dia tidak tahu kepentingannya apa untuk diwawancara ini lalu kemudian pewawancara juga harus dibatasi nah populi biasanya satu pewawancara itu itu hanya 10 bisa mewawancarai 10 orang saja 10 respon setelah itu dia jenuh membacakan prisoner yang apa namanya yang sama berulang-ulang itu pasti sangat jenuh maka saya kira ini apa namanya itu sangat diperhatikan oleh kami tentang bagaimana penyusunan instrumen itu yang bisa dipahami lalu kemudian tidak terlalu panjang lalu kemudian kita batasi juga kalau kita bebaskan misalnya satu orang pengwawancara atau surveyor atau kalau kita sebut TPD ya tim pengumpul data itu itu kalau terlalu kita bebaskan berapa yang harus diwawancari sebebas-bebas itu pasti pasti cinting saya 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 sudah memperhatikan beberapa ratus kali dalam survei itu memang gitu apalagi yang senior yang sudah paham tentang apa namanya bagaimana mengakali ya dalam tanda ketika walaupun tidak semua tentunya punya integritas juga banyak itu seringkali kita dengan dengan menyadari itu maka misalnya roli pembaharuan mahasiswa baru saya kira lebih tepat karena mereka kadang-kadang motivasi belajarnya sangat tinggi jadi manajemen itu itu sebenarnya survei itu kalau dalam konteks teknik dan metodologi metodologi itu sebenarnya setengahnya tapi manajemen itu itu setengahnya lagi bahkan mungkin bisa dikatakan 60% kalau manajemennya keliru saya kira surveinya patut dipertanyakan maka integritas kelembagaan itu menjadi penting disini menjadi penting siapa dia lalu kemudian pengalamannya apa punya ahli atau tidak dalam konteks ilmiah tapi kemudian apa pernah melakukan survei atau tidak berapa kali pengalamannya seperti apa hasilnya itu saya kira sangat penting lalu kemudian yang selanjutnya pengumpulan data waktu wawancara lalu kemudian menentukan metode wawancara kata-kata muka atau jemlah pertanyaan dan metode pertanyaan menentukan analisis data lalu manajemen lapangan saya kira itu tahapan-tahapan yang mungkin saya ingin akhiri saja karena lebih teknis bagaimana manajemen itu tadi sudah teknik pengambilan sampling saya sudah sedikit-sedikit singgung tapi kemudian kalau ingin mendalami tentang teknik misalnya pengambilan sampel bagaimana misalnya yang probability seperti apa yang non probability sampling seperti apa apa kondisi lapangan kalau memilih teknik seperti ini untung ruginya seperti apa apakah ini bisa di generalisasi atau tidak misalnya yang non probability sampling itu saya kira agak susah untuk di generalisasi karena tidak semua anggota dari populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi responden kita itu saya kira juga harus hati-hati dan ini akan menentukan apakah survei kita itu valid atau tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak karena ini adalah aktivitas ilmiah bukan hanya aktivitas politik bahwa itu ada yang dimaknai sebagai politik ya mungkin karena memang berkaitan dengan isu-isu yang sangat sensitif misalnya apalagi misalnya dalam pemilu atau pemilihan daerah misalnya karena mereka tahu misalnya dampak dari survei itu misalnya release survei itu itu kan ada istilahnya bandwagon efek atau underdog efek jadi bandwagon efek itu misalnya release yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei kadang-kadang itu juga menjadi tren dan diikuti oleh pemilih itu yang disebut bandwagon efek misalnya lembaga survei mengumumkan bahwa si A adalah punya elektabilitas yang sangat tinggi atau partai A punya elektabilitas yang paling tinggi maka kalau bandwagon efek itu kadang-kadang walaupun ini bisa diperdebatkan apa efektif atau tidak itu biasanya itu akan diikuti oleh tren orang untuk memilih mengikuti hasil survei yang dipilih oleh mayoritas itu itu saya kira kenapa misalnya punya dampak survei atau polling itu punya dampak politik yang apa namanya yang kadang-kadang menjadi mau bikin kisur kata Pak saya kira saya akhiri di sini kalau karena lebih setengah jam ini contoh-contoh kerangka sampling dan lain sebagainya teknik dan lain sebagainya saya kira bisa di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi terima kasih Pak sudah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi pengalaman lah terutama dan kita putuh masukan dari Dewan Suruh tentang secara ilmiah itu seperti terima kasih Pak ya oke Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Usef S. Akhir bagus banget ya dan memang itu sangat mendasar ya sangat bergunda sekali buat mahasiswa mahasiswa terutama S1 yang memang sangat memerlukan penjelasan keterangan pencerahan hal-hal semacam ini dan tidak salah benar bahwa jika Pak Ahyar tampil di forum ini El Sitra tolong diturunkan materinya dari Pak Pak Ahyar Halo El Sitra boleh di share silahkan aja ya oke baik makasih Pak Ahyar atas pencerahannya dan memang menjawab ya dari kebutuhan kami karena memang ini sangat mendasar soal yang tadi disampaikan nah kita masih waktu yang tidak terlalu banyak andai dari forum ini ada yang mau respon menanyakan saya silahkan oke ada Opet sambil menunggu Pak Ahyar ini ada yang masuk ke Jabri saya satu apakah di dalam survei itu ini mendasar sekali pertanyaannya perlu izin dari penguasa pemerintah gitu ya lalu poin kedua apakah di dalam survei itu apa ini mungkin yang dimaksud adalah toleransi bias gitu ya yang seringkali dicantumkan di dalam satu laporan survei lalu yang ketiga adalah apakah cara yang paling apa hal yang paling krusial di dalam penentuan survei ya terutama terkait nanti dengan urusan pemilu nah yang keempat ini soal bandwagon efek gitu ya tadi yang disingkir oleh Pak Ahyar kalau pengalaman pemilu memang kita ini kan punya waktu tiga waktu Indonesia timur timur tengah dan barat kalau pemilu pada hari H kan dua jam waktu Papua dengan waktu di Jawa maupun Aceh hampir sama hanya selisih menit itu memang ada larangan dalam rilis karena menimbulkan efek yang disebut oleh Pak Ahyar sebagai bandwagon efek artinya jangan sampai ada keterpengaruhan terhadap pemilih yang mau masuk ke TPS sedangkan TPS-TPS berdasarkan exit pool maupun quick count misalnya sudah diumumkan kalau itu sudah terjawab berarti ya Pak Ahyar silahkan Pak Ahyar 23 pertanyaan tadi soal perlu izin sebagaimana penelitian-penelitian pada umumnya saya kira memang itu lebih pada pemberitahuan memang kita selalu melakukan itu dan memang saya kira ini untuk ketertibaannya saya kira sangat penting dan saya tidak keberatan soal ini misalnya karena juga perlindungan juga di dalamnya sebenarnya tidak tidak susah melakukan izin kita dari Depdagri misalnya kalau lembaga nasional itu kalaupun pilkada itu biasanya dari Depdagri lalu kemudian ke di daerah juga ada ada yang harus dikasih tahu misalnya lead bank apa ya S-Bank Limas dan kemudian kalau soal pemilu biasanya juga mendaftarkan kita di di KPU apalagi melakukan quick-on dan exit poll itu kita kira sekarang sudah mulai teratur soal itu misalnya yang melakukan rilis tapi tidak terdaftar itu juga bisa di skak oleh bisa di bisa di bisa di kasih sanksi oleh KPU setempat dan itu menurut saya itu juga menghindari lembaga-lembaga yang hanya yang oportunis yang memanfaatkan kesempatan tapi rupanya itu juga tidak terlalu efektif belum terlalu efektif terutama yang rilis Pak jadi yang rilis itu terutama itu juga harus apa namanya terdaftar di KPU dan itu saya kira kita bisa ikuti di KPU Pusat di daerah juga dan itu apa namanya tidak susah dan teman-teman KPU itu kebanyakan juga aktivis yang tahu persis tentang ini juga mempelajari tentang ini jadi saya kira itu tidak terlalu birokratis kita tahu misalnya terutama misalnya ada syarat soal terdaftar di asosiasi profesi yang tadi itu baik di itu juga sebenarnya untuk melindungi masyarakat masyarakat tidak penting kode etiknya apakah sesuai dengan kode etik atau tidak di Persepi itu juga saya salah satu pengurusnya itu ada sekitar 36 atau sampai 40 lembaga survei yang indobar kemarin keluar mengundorkan diri karena dia sadar karena dia akan bermain politik praktis dia mengusung tiga periode lalu kemudian beliau mengirimkan surat untuk mengundurkan diri dari Persepi dan itu saya kira sangat baik karena menurut saya lembaga survei itu jangan partisan bahwa dia mendukung seseorang bisa secara individu tapi lembaganya tidak boleh karena ini adalah aktivitas ilmiah yang kemudian harus dijaga integritas dan keilmihannya itu kita harus taat pada metode kita harus taat pada metodologi yang sudah ditentukan dan itu kan semuanya mudah dipahami seperti tadi bagaimana kita disiplin soal teknik sampling misalnya disiplin soal wawancara disiplin soal membuat disiplin soal menertibkan teman-teman di lapangan saya kira itu menjadi lebih baik dan itu juga melindungi masyarakat saya memahaminya dari perspektif itu nah yang kedua soal toleran margin error dan yang harus dicantumkan dalam laporan saya kira kalau kalau mau fair menurut saya aktivitas ilmiah itu seharusnya bisa secara terbuka dikontrol oleh semua orang gitu ya menurut saya termasuk saya kira disitu metode lalu kemudian teknik pengambilan sampling berapa margin errornya berapa tingkat kepercayaannya saya kira harus dicantumkan dan biasanya kita membuat laporan harus dicantumkan bahkan ada gagasan dari persepi itu yang menarik Pak NIS itu kita juga bagikan raw datanya gitu ya bahwa ini raw datanya gitu ya data-data apa data data mentahnya gitu dibagikan yang kemudian mungkin di satu saat itu kalau di negara-negara maju itu bisa diakses oleh orang-orang dari akademik gitu dari akademisi untuk kemudian dianalisis menjadikan tulisan dan lain sebagainya cuman kan ini karena biayanya banyak biasanya ya lembaga yang punya biaya dulu lah yang kemudian harus memanfaatkannya baru untuk kesekian tahun atau kalau misalnya sudah apa namanya sudah sudah hirup pikupnya itu sudah sudah agak meredam misalnya itu boleh saja di-share kemudian dan menurut saya ini gagasan yang baik saya setuju soal itu raw datanya dilempar aja ke publik siapa yang bisa memanfaatkan itu agar data yang sebanyak itu itu kemudian bermanfaat juga untuk skripsi untuk tesis untuk apa saja gitu untuk kebijakan publik untuk opini publik karena kan pertanyaan-pertanyaannya itu itu dalam survei itu biasanya walaupun dalam survei pemil itu tidak hanya menyangkut elektabilitas popularitas akseptabilitas tapi juga misalnya ada menyangkut sosial politik kalau kemudian isu tentang demokrasi tentang isu-isu yang lain juga itu biasanya ditanyakan tidak hanya kepuasan lain sebagainya itu saya kira itu menarik untuk dianalisi oleh akademi akademisi nah sekarang itu kadang-kadang terpisah antara akademisi dan praktisi di lembaga survei bahkan akademisi juga kadang-kadang berpisah dari opini publik tidak dalam konsen masyarakat gitu isu-isunya tapi ya kepentingannya mungkin hanya ya itu kritik terhadap diri saya juga akhirnya akhirnya terpisah penelitian itu tidak ada kepentingan praktisnya gitu ya hanya data yang dibiarkan begitu saja maka kami ya di Populi Center ada beberapa yang kemudian menjadi buku menjadi tulisan dari survei-survei itu misalnya di Jakarta ada buku sudah senja di Jakarta kami sudah lucur kan lalu kemudian ada soal apa namanya Bantan dan Jabar gitu perilaku pemilik saya kira itu menarik kemudian dianalisis menjadi tidak hanya sekedar laporan lalu kemudian apa dirilis ya menyenangkan ya saya kira itu menarik ya untuk kemudian perkembangan ilmiah ini harus terus dijaga keilmiahnya jangan sampai hanya berhenti dalam tanda putih dalam politik yang ditinjau secara politik itu lalu kemudian apa saja dari misalnya isu-isu yang dalam survei-survei elektabilitas yang paling pokok biasanya popularitas elektabilitas akseptabilitas yang kokoh bisa dan kadang-kadang kandidat hanya membaca itu menginginkan itu karena kan apa namanya rumusnya misalnya kalau kalau popularitas akseptabilitasnya tinggi itu bisa jadi atau punya potensi yang sangat besar untuk dipilih oleh masyarakat gimana masyarakat bisa memilih kalau tidak dikenal lalu tidak akceptabel akceptabel itu biasanya begini penerimaan masyarakat penerimaan masyarakat itu apakah dia apa namanya paling paham terhadap sesuatu paling punya pengalaman ataukah misalnya tidak korupsi atau tidak melakukan hal-hal yang baik atau penguasaan terhadap sesuatu hal tentang pemerintahan lebih tinggi atau tidak itu akceptabel karena kan orang gitu memilih biasanya terutama yang pemilih rasional itu pertama orang yang dikenal yang kedua saya kira kemampuan orang itu lalu kemudian sifat kepemimpinannya dia nah kalau itu dia punyai dalam oleh seorang pemimpin itu dia punya potensi untuk dipilih oleh pemilih saya kira mungkin itu tapi selain elektabilitas akceptabilitas tapi juga misalnya kita sering mencantumkan soal perilaku pemilih atau lalu kemudian media habit juga media habit itu menarik menurut saya dan itu menarik untuk dianalisis perkembangannya seperti saya jelaskan di awal soal media sosial soal perilaku orang terhadap media yang sekarang misalnya kalau ditanya soal surat kabar cetak itu sedikit sekali yang membaca surat kabar cetak lalu kemudian juga media sosial apa yang paling banyak diminati oleh misalnya oleh secara demokrasi misalnya laki-laki perempuan atau kemudian oleh usia muda usia tua usia milenial itu saya kira menarik ya kalau itu menjadi kajian ilmiah yang terus didalami gitu jadi hal-hal kayak gitu itu menarik gitu ya kalau ada ini ada beberapa juga yang punya perhatian tentang itu ada dari akademisi misalnya yang punya minta roda tanya ya kita welcome tentang itu karena itu juga kan satu habitat yang harus memang dimanfaatkan secara lebih baik untuk misalnya meninjau tentang surat kabar orang itu sekarang misalnya baca online itu lebih diminati terus berita-berita yang apa namanya yang instan yang pendek-pendek itu lebih dibaca daripada yang panjang media habit ini menurut saya itu juga akan menjadi bisa dimanfaatkan apa saja hasil penelitian ini yang kadang-kadang kita abel ya jadi raw data hanya misalnya kalau urusan pemilu elektabilitasnya popularitasnya yang dilihat itu hanya itu dan kadang-kadang seorang pemimpin memperhatikannya itu saja padahal dan analisisnya ini saja misalnya ya umum-umum banyak frekuensi coba kalau analisisnya ditingkatkan lebih lebih tinggi lagi secara statistik akan lebih menarik hasilnya akan bisa dibaca dengan baik dan bisa menjadi rekomendasi untuk mengubah kebijakan publik ke depan oke lalu kemudian lalu kemudian soal apa ya Ben Wagonevic tadi yang rilis memang sekarang itu yang di larang itu satu hari hari H pada hari H jadi pada hari H itu tidak boleh merilis hasil survei atau exit poll bahkan nah baru diperbolehkan itu kalau yang Indonesia bagian Barat itu sudah ditutup TPS-nya kira-kira kalau nggak salah jam satu bagian Indonesia Barat itu biasanya sudah ditutup kalau QICON juga mulai munculnya angka itu kan satu jam misalnya setelah ditutup karena kan juga kalaupun dipublikasi mau mempublikasikan apa gitu loh kan mau mempublikasikan apa ada apa juga belum belum selesai gitu hanya mungkin dari bagian timur saja yang sudah selesai gitu dan itu juga prosentasenya masih belum belum bisa disimpulkan siapa pemenangnya gitu ya karena karena kalau bisa menyimpulkan itu pengalaman saya di QICON itu itu kalau misalnya data sudah masuk sekitar misalnya 60% dengan persebaran yang merata kalau tidak merata juga tidak bisa disimpulkan karena kita tahu juga sampel-sampel di bagian timur itu juga sedikit karena penduduk di bagian timur itu juga sedikit gitu Jawa itu setengahnya kalau di bagian timur belum masuk kalau di Jawa belum masuk itu belum bisa disimpulkan apa-apa saya kira itu nah saya kira itu pengaturan yang baik tentang itu sehingga tidak mengganggu soal keadilan terhadap peserta pemilu saya kira itu Pak yang bisa saya 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 rasa cukup ya sudah panjang lebar dan sangat memberi perspektif banget ya melandasi bagi mahasiswa terutama untuk memahami dunia survei dunia opini publik dan tadi panjang lebar sekali dari apa yang disampaikan Pak Usep saya rasa kita sudahi Pak Usep atas kuliah ini dan saya sangat-sangat berterima kasih atas keterangan penjelasan deskripsinya yang menurut saya memang itu yang diperlukan mahasiswa ya pada level dasar gitu ya nah tentu kami tidak bisa memberi apa-apa Pak kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kejadian Pak Ahyar untuk berbagi kepada mahasiswa kami yang jelas besar sekali Pak pernah sekali juga atas apa yang disampaikannya mudah-mudahan itu jadi ladang amal buat Bapak dan kita semua atas itu semua nah saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Usep S. Ahyar orang yang tidak jauh dari lokasi di Jawa Tengah ini karena Pak Ahyar ini pernah studi di Jawa Tengah bagian barat di Universitas di Purwokerto bukan unsut Pak urusnya saudaranya di Purwokoro oke oke maturusun ya Pak atas masalah Pak saya utapkan juga terima kasih kepada para audiens kepada para partisipan yang bertahan sebenarnya tadi ada beberapa masalah Pak yang menyerang ke forum ini sehingga ada Pak tapi alhamdulillah sudah bisa diselesaikan dan benar-benar itu tidak terjadi juga tidak nyangka bahwa forum semacam ini ada juga yang iseng tapi niat baik kita melebihi dari niat kurang baik dari mereka yang iseng-iseng karena ternyata gini Pak Ayat jadi seseorang yang mau jadi hacker pun harus iseng dulu pada level yang paling tinggi jadi diam-diam dalam setiap kali forum itu ada juga mencari ini mencari apa siapa portofol nah saya rasa itu Pak Usef sekali lagi terima kasih kepada para partisipan insyaallah kita jumpa lagi sepekan ke depan di waktu yang sama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam amit Pak terima kasih sami-sami sami-sami mohon maaf kalau ada kurang berkenan udah ekselen banget terima kasih Pak Ayat